Meski air setinggi 30 cm masih mengendangi rumah dan kawasan tempat tinggalnya, warga perumahan Ciledug Indah mulai kembali ke rumah. Curah hujan yang sangat tinggi serta meluapnya air kali angke tak dapat ditahan tanggul yang menahan air ke pemukiman. Yusuf adalah salah satu korban yang tak sempat mengevakuasi barang-barangnya. Karena air belum surut betul, ia kembali ke rumahnya sekedar untuk memantau situasi. Ia belum berani bersih-bersih karena masih khawatir akan adanya banjir susulan.